Masker Seedmark Masker Oles tidak bisa langsung mengangkat sel kulit mati yang menempel di wajah kita Berbeda dengan Masker Oles yang bisa langsung mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah kita Tetapi kelebihan dari Seedmark itu biasanya langsung mengandung vitamin, asam amino, mineral Sehingga cukup baik digunakan untuk merawat wajah kita Yang kedua yaitu tetap harus menggunakan serum Walaupun kita sudah menggunakan Seedmark Menurut pengalaman pribadi aku Kita tetap harus menggunakan serum Karena Seedmark itu tidak bisa melembabkan wajah seharian penuh Maka dari itu kita tetap harus menggunakan serum atau pelembab tambahan Untuk menjaga dan merawat kelembaban kulit kita Masker Seedmark itu kurang cocok untuk kulit berjerawat Masker Seedmark ini mengandung banyak air Jadi saat digunakan bisa langsung membuat suhu wajah kita menjadi naik Sehingga kurang cocok buat tipe kulit yang berjerawat Masker ini bisa jadi mengakibatkan bakteri yang ada di wajah kamu jadi bertambah Sehingga menyebabkan timbulnya jerawat Nah, menurut aku ini adalah yang paling penting Yaitu cara pemakaian Untuk memakai dengan benar Silahkan mulai tempelkan masker dari kening kamu dulu Kemudian turun ke mata Ke hidung Lalu ratakan di kiri dan kanan dahi atau pipi Setelahnya Cocokkan dengan posisi bibir sampai ke dagu Pakai sambil berbaring Untuk pemakaian yang lebih nyaman Dan pas dikenakan di wajah kita Nah, segitu dulu penjelasan dari aku Semoga bermanfaat buat kalian Dan jika kalian suka video ini Jangan lupa like, subscribe, share ke seluruh media yang kalian punya Dan jangan lupa komen di bawah jika ada pertanyaan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati